Hai teman-teman nih kita lagi di kolam lele teman lagi nih ya di daerah Ciluwer ini kita lagi panen nih luas kolamnya 5x10 ya eh 4x10 ini 4x10 nih ini metode baru nih yang kalau saya upload kan biasanya dua kali empat ya Banyakan kita ini apa kita pembenihan ya kalau sekarang gede-gede kolamnya kemarin saya upload juga itu 4x12 itu Nah sekarang yang ini 5x4x10 nih dan hasilnya lumayan bagus ini 21 hari Pak 21 hari full cacing ya full cacing kita habis cacing berapa banyak Pak habis 80 gayung se-gayung 30-an ya kalau nggak salah 30.000 ya itu se-gayung 30.000 nih ini jadi habis cacing itu 80 gayung satu gayungnya itu sekitar Rp30.000 ya jadi ada yang kita per taker juga kalau di Bogor ya taker Rp14.000 sampai Rp16.000 ini kalau beli per gayung ini cacing di sini sekitar Rp30.000 habis 80 gayung selama 21 hari Pak ya 21 hari full kita full cacing ini hasil ini hasil umurnya 21 hari ini ya cacingnya 19 hari cacing 19 hari ya Oh ya ya cacing 19 hari ya karena kan umur 3 atau 4 hari baru kita mulai ini ya kita kasih pakannya saat dia mulai belajar berenang ya ini coba kisar itu nah ini ini udah udah 56 nih udah 56 full ya temen-temen nih ada juga ini masih masih 34 ya ini kisaran Oh ya ini mijah ini satu pasang nih temen-temen ini satu pasang sesuai dengan kemarin saya upload ya itu kita biasanya kan satu set ya dua dua tiga ya dua jantan tiga betina sekarang ini ini inovasi terobosan nih kita satu set itu pasang aja satu jantan satu betina jadi kawinnya fokus dia fokus ngejar-ngejar satu betina dia jantannya wah ini ada apa aja dulu ya jadi kita berhenti dulu bentar ya Oke teman-teman kita lanjut nih kita di kolamnya Mas Padli ini kita kita lagi nih depanen tadi ya ini sekarang udah ukuran 56 nih kalau normalnya sih kalau teman-teman ya kalau misalnya dilelek itu umur 21 hari itu rata-rata 34 ya rata-rata 34 karena kalau misalnya dilelek itu pertumbuhannya satu minggu itu antara 0,7 sampai 1 cm yang normalnya ya Jadi kalau misalnya tiga minggu 21 hari itu normalnya sih ya 33 cm ya 3-4 cm paling gede cuman ini kita full nih Mas Padli kita pakai full full cacing ya full cacing itu jadi ini sampai banyak yang 56 ya ini malah dibilang kita panen jumper nih Pak ya kita panen jumper nih Biasa kalau jumpernya kan sedikit ya temen-temen ya paling 10% ini mungkin kebalikan nih jumpernya malah yang banyak nih dan ini full cacing analisanya kalau cacing 8080 apa gayung itu sudah yang 30 berarti 2,4 juta nih plus ongkos nih ini baru-baru 4,4 cacingnya aja nih cacing full 19 hari berarti cacing fullnya ya Nah sedangkan untuk lainnya kita nggak pakai ini nggak pakai pelet atau apa ya nanti setelah ini baru mungkin kalau udah di pendedar ya terus peternak lain mungkin bisa udah udah mulai bisa kita kasih pakan ini apa pelet ya turun dulu bentar nih ini karena lagi gerimis kita nggak bisa maksimal juga nih nah ini sambil sortir nih sambil cari ukuran temen-temen juga temen-temen ya air sini air pakai air apa Mas air kalian ya Oh sedot aja dari bawah nih bagus tapi airnya ini air tapi coklat juga nih ini kita pakai air kali malahnya dan ternyata bagus hasilnya nih nih kita lihat kasih tunjukin kalinya dulu nah ini nih kita pakai air kali nih kita sedot kita disini nih karena ada beberapa teman juga yang pakai air kali juga ada yang pakai apa air ini ini apa namanya kalau licin nih air eh pam ini licin banget ya teman-temannya ini udah banyak nih di lima lima enam enam nih seperti ini nih harga berapa-apa ini lima enam enam dua ratus ini kita jual di lima enam dua ratus ambil sendiri nih ya kirim di tempat ngirim ke pengepul ya nggak di acar ya ini ini harga dua dua ratus di sini kita di lima enamnya ya mungkin nanti ada beberapa juga yang ukuran tiga empat makanya ini kita sortir sekarang nih ini bak sortir nih jadi yang ini bak lima enam nih ya kalau ada yang lebih dari lima enam ya masih 7-67 nih ini lima enam yang sini sini enam tujuh ini tujuh lapan kali nih ini tujuh lapan yang ini jadi setelah kita sortir disini lima enam enggak lolos berarti ntar masuk ke lima enam tujuh ini kalau biasanya saya berapa kali juga sharing video yaitu kalau untuk 21 hari paling tinggi itu lima enam memang ya kalau yang bagus-bagusnya ya kebanyakan teman-teman malah kadang cuma tiga empat ya tiga empat lima aja ya ini agak bagus panennya karena full cacingnya dan selama ini kalau full cacing memang selalu bagus ya walaupun memang taruhannya harga cacing lebih mahal nih dibanding kalau kita pelet kalau pakai pelet lebih murah biaya produksinya tapi hasilnya juga lebih sedikit ya dia enggak enggak akan memuaskan ya ini perkiraan benih ada berapa Pak nih 30 30.000 ya hanya ada 30.000 nih 30.000 kalau misalnya dikalikan 200 rata-rata nih itu bisa sekitar 6 jutaan ya kalau mulus ya jadi ada beberapa juga teman-teman yang boncos ya gagal jadi kadang ketutup dia produksinya aja jadi banyak ininya banyak juga kendalanya ya jadi enggak enggak semanis daging leleknya yang salah itu ya nah ini yang 67 nih udah enggak nggak bisa lolos di 67 sini aja via ini kita masukin di 78 nih banyak kanan 7-7 ya gimana tetap bonusnya paling yang ini kali 78 ya jumper jumpernya ada juga beberapa teman yang di Bogor ini jumper jumpernya gede nih biasa di pelihara yang enggak kita jual jadi itu kita lupain aja aja nanti jadi indukan ya karena kalau jumper jumper itu bagus-bagus dia biasanya tulang-tulang gede terus lebih rakus makan dan lebih kuat kalau teman-teman enggak tahu jumper itu jumper itu maksudnya dia giantnya ya jadi yang ukurannya di luar rata-rata dari teman-temannya kalau jumper itu ini indukan Pak Wali nih penampungan sini indukan sebelah kanan ini indukan sebelah kanan nih ini indukannya sebelah sini nih ya kita disini sekarang jadi lebih lebih ngirit ya kalau kita sistem sepasang ya tahu ininya ya karena kalau misalnya kita sistem teman-teman yang lain sistem satu paket ya 5 ekor setiap ngawinin dua jantan tiga betina itu ya ada plus minus lah ya karena kalau misalnya dua jantan tiga betina itu kita perkiraan paling gak dua betinanya yang bagus gitu loh ya jadi kalau misalnya kita sekarang ini Pak Padri di sini sama Mas Lutfi nih Mas Padri sama Mas Lutfi satu set itu sepasang aja nih itu kita harus benar-benar teliti ya jeli untuk indukannya ya harus harus benar-benar bagus nih karena dia cuma satu satu indukan betina dan satu indukan jantan jadi harus terus benar-benar kita kita cek kesiapannya terus untuk untuk pemilihan indukan di channel ini juga udah ada ya saya pernah upload oke teman-teman cukup sekian kali ya serinya kali ini nanti kita lanjut lagi di video lainnya semoga sukses ya mohon maaf ada kekurangan kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar biasanya selalu saya jawab ya saya usahakan terima kasih sukses selalu sampai ketemu lagi terima kasih terima kasih